8 Lomba Makan Yang Berakhir Dengan Kematian Tragis Menyaksikan lomba makan yang meriah memang seru. Namun, tentu saja semua memiliki risiko masing-masing, apalagi jika sudah melebihi batas. Seperti halnya pada beberapa kasus berikut ini di mana acara lomba makan yang berakhir pada kematian tragis. Acara Lomba Makan Yang Berujung Pada Kematian 1. Niat Pecahkan Rekor Makan Burger Berujung Maut Adalah Raymond Carter Fitzgerald, seorang pria berusia 35 tahun harus meregang nyawa setelah mengikuti sebuah kompetisi makan. Bertualang dari Kentucky ke Columbus, tujuannya hanya satu, yakni menghadiri National White Castle Hamburger Eating Calenge. Ambisinya untuk memecahkan rekor Joey Chestnuts rupanya tidak berjalan sesuai rencana. Joey menyandang sebagai pemegang rekor makan burger terbanyak dalam waktu 8 menit. Sementara itu, Raymond berhasil menghabiskan jumlah sama dalam waktu 1 menit lebih cepat. Memang ia berhasil memecahkan rekor tersebut. Namun, beberapa jam kemudian ia mengalami mual dan tak lama dinyatakan meninggal dunia. 2. Petaka Di Perlombaan Makan Mochi Salah satu tradisi unik asal Jepang adalah memakan kue mochi dalam rangka menyambut tahun baru. Women tersebut dimanfaatkan betul oleh pihak penyelenggara untuk mengadakan kompetisi makan mochi. Animo masyarakat pun juga terbilang cukup tinggi. Sayangnya, menurut kabar dari The Guardian, sudah tercatat 9 orang meninggal ketika mengikuti lomba memakan kue mochi. Penyebab kematian yang paling utama adalah sulitnya kue mochi untuk ditelang. Setelah kejadian tersebut, lembaga darurat Jepang mengeluarkan peringatan agar memakan mochi dengan digigit kecil-kecil. 3. Kakek Tewas Usai Ikut Lomba Makan Kue Bola Hal menyedihkan dialami oleh seorang kakek di Ukraina yang berusia 77 tahun. Kria bernama Ivan Mendel tersebut sebenarnya berhasil memakan 10 buah kue bola hanya dalam waktu 30 detik saja. Naas, beberapa saat setelahnya ia harus mengalami sakit dan meregang nyawa. Kejadian tersebut tentu menjadi perhatian khusus bagi penyelenggara lomba serupa di kemudian hari. 4. Kompetisi Makan Kecoa Hidup-Hidup Kabar berikutnya hadir dari sebuah perlombaan cukup ekstrim, yakni kompetisi memakan kecoa hidup-hidup. Di Florida, Amerika, seorang pria bernama Edward Archbold berhasil memenangkan perlombaan tersebut. Sayangnya, setelah acara berakhir, ia mengalami muntah-muntah dan meninggal dunia karena saluran pernafasan tertutup bagian-bagian tubuh kecoa. 5. Kakek Korban Makan Sosis Satu lagi kompetisi makan yang menghadirkan korban berusia lanjut. Kompetisi memakan sosis bernama Fomila diselenggarakan di Rumania. Para penonton bersorak-sorai mengetahui pemenangnya adalah seorang kakek berusia 60 tahun. Namun, sorakan tersebut berubah menjadi teriakan histeris saat melihat ia tersedat dan tewas. 6. Itli Tersangkut di Tenggorokan Itli merupakan salah satu makanan khas India yang terbuat dari berbagai macam sayur rebus serta rasanya pedas. Seorang bernama Kandamutan harus kehilangan nyawa karena itli tersebut tersangkut di Tenggorokan. Menurut laporan dari penyidik, ia berhasil menyantap dua itli pertamanya, lalu selanjutnya tersangkut sehingga membuat kesulitan dalam bernapas. 7. Tewas setelah lomba makan kue Kria berusia 34 tahun berniat ingin bersenang-senang bersama teman-teman dengan mengadakan lomba makan kue di Birmingham. Mereka bertaruh untuk memenangkan lomba tersebut. Sayangnya, beberapa jam setelah lomba tersebut, Adam Dili harus dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. 8. Insiden Walter Eagle Tile Sebuah lomba makan hotdog diadakan di South Dakota dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan Amerika. Seperti aturan pada umumnya, siapa bisa menghabiskan hotdog paling cepat, ia akan menjadi pemenangnya. Setidaknya terdapat puluhan lebih peserta berpartisipasi dalam kompetisi tersebut, salah satunya adalah Walter Eagle Tile. Ketika tanda dimulainya pertandingan, semua peserta bergerak cepat menghabiskan hotdog di depannya. Dalam ramainya suasana, perhatian seluruh penonton tiba-tiba tertuju pada Walter. Bukan karena ia menjadi pemenang, namun tiba-tiba ia jatuh tersungkur karena hotdog tersangkut di leher. Tim medis segera bergegas memberikan pertolongan. Namun, takdir sudah berkehendak. Nyawanya tidak bisa lagi diselamatkan. Jadi, setelah melihat beberapa insiden di atas, masih tertarik mengikuti kompetisi makan cepat. Daftar acara lomba makan yang berakhir pada kematian di atas bisa dijadikan pelajaran bahwa apapun tidak akan berakhir baik jika dilakukan secara berlebihan. Terima kasih telah menonton!